Intro Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insyaallah semua akan indah pada waktunya Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di Ibu Farah Channel Mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai Ibu Rumah Tangga ya Nah ini setelah sholat subuh masih sangat pagi ya teman-teman Ini saya mau ngeliatin keadaan rumah saya ya yang masih agak berantakan Ini ada nasi sisa semalam saya sudah pindah ke box seperti ini ya Kemudian itu ada gulai nangkah dengan pepaya Dan ini gak terlalu banyak ya cucian saya teman-teman Cuma sedikit aja Ini ada daun kemangi yang saya mau tanam Kemudian disini ada yang berserakan Ini buat ada anjing ya teman-teman Di belakang rumah sering menggonggong Jadi saya itu bangun malam-malam Saya sering pakai ini tuh ya pakai batu Terus saya pokoknya saya hajar lah gitu ya Saya pakai gitu ya tembaknya ya pakai dari kaju itu ya Apa sih namanya teman-teman bisa sharing-sharing ya Kalau yang tahu saya lupa nih namanya apaan Nah ini keadaan di depan rumah saya masih sangat gelap teman-teman ya Karena ini selesai sholat subuh Jadinya masih sangat gelap keadaannya seperti ini ya teman-teman Di depan rumah saya Kalau ada yang salpok Kenapa disini tiba-tiba ada Ada bambu untuk penghalang di depan rumah Ini karena takutnya nanti anjing naik ya teman-teman Karena akhir-akhir ini sering ada anjing Jadi saya suruh pak suami bantuin Buatin ini penghalang dari bambu ya Supaya anjingnya gak pada masuk Oh iya sebelum lupa saya musapa-sapa dulu nih Apa kabar nih teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dilancahkan rezekinya Dibudahkan segala urusannya Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman Bisa segera terwujud ya Amin amin ya roban alamin Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Buat yang baru bergabung Tolong dibantu channel saya ya Supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe Like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan Setiap saya mengupload video terbaru Nah ini udah agak pagian teman-teman ya Sudah terang Saya baru beraktifitas ini Karena anak saya kurang enak badan Perutnya sakit Mules gitu ya Jadinya ini saya buatin Minuman jus jambu batu Yang saya blender Saya tambahkan gula sedikit teman-teman ya Supaya agak seret ya BABnya terlalu cair Jadinya saya buatin itu aja Supaya agak mampet ya teman-teman Nah ini dilanjut ke videonya Lagi beberes-beres kamar Seperti biasa Yang teman sering tahu ya Aktifitas dan rutinitas saya Pastinya beberes-beres kamar Oh iya ini teman-teman Sudah pada beberes gak nih Atau teman-teman lagi pada ngapain Bisa sharing-sharing dong ya Aktifitasnya apa hari ini Semoga aja aktivitasnya selalu berjalan lancar Selalu dimudahkan ya Ini sudah selesai aja beberes-beres kamarnya Lanjut diberesin Kipas anginnya dulu ya Ini mau bersihin dulu Maksudnya Lap-lap debu-debu yang menempel Jangan pada salpok dengan penutup Kipas angin yang gak ada Itu kerjaan pak suami tuh Buka-buka kipas angin Ini lanjut aja Ngelap-ngelap Tempat naruhnya ya Jangan salpok Ini saya menggunakan box Dan isi boxnya itu adalah Mainan anak saya ya teman-teman Jadi saya taruh kipas anginnya di atas sana Lanjut aja disapu-sapu Kamarnya supaya debu-debu atau kotoran itu pada hilang semua teman-teman Ini nyapu-nyapunya ke depan aja Supaya debunya sekalian keluar ke depan teman-teman Oh iya jangan pernah bosen-bosen ya teman-teman Untuk melihat vlog-vlog sederhana di rumah saya yang sederhana ini Semoga aja video saya ini bisa bermanfaat Bisa memotivasi Bisa menginspirasi Dan semoga aja teman-teman pada suka Oh iya terima kasih buat teman-teman Yang selalu share video saya di tab komunitasnya Terima kasih banyak buat teman-teman yang sering nonton Yang sering komen atau yang jarang komen pun Terima kasih banyak ya Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua Dengan pahala yang berlipat ganda Dan semoga hajat keinginan Dan cita-citanya bisa segera terwujud ya Amin Nah ini lanjut aja Beres di tempat nonton TV Karena ini Udah agak siangan ya teman-teman Ini sekitar jam 9 Ya sebeberes disini aja Tadi gak sempet ya paginya itu Waktu subuh gak sempet beberes Karena anak saya lagi sakit perutnya Jadi dipakai minyak yang putih dulu Ditemenin tidur Di elus-elusin perutnya Supaya enakan ya teman-teman Dan tadi kan saya sudah buatin minuman Dari jambu batu yang di blender ya Semoga aja cepat sehat Ini lanjut di kamar satuan Sebeberes juga Ini seperti biasa Mau dirapi-rapiin dulu kamarnya Mau dikebut-kebutin debunya Supaya pada hilang semua Pertamanya seperti biasa ya Boneka Terus bantal Guling Semua pokoknya Diangkat ya Dipindah-pindahkan Baru dikebut-kebutin Supaya debunya pada hilang Oh iya Buat teman-teman yang masih mager Buat teman-teman yang belum Semangat untuk beraktifitas Ayo dong bersemangat teman-teman Beraktifitas Semoga aja Video yang saya selesai Sharing ini bisa bermanfaat Buat teman-teman itu Jadi gercep ya Untuk beraktifitas Melakukan aktivitasnya Sehari-hari Oh iya Sekali lagi Buat teman-teman Jangan pernah bosen-bosen ya Karena saya selalu melakukan Aktifitas yang berulang-ulang Seperti ini terus Saya jarang food prep Saya jarang Ajak teman-teman Untuk belanja mingguan Untuk belanja bulanan Atau yang lain juga Gak bisa ya teman-teman Karena memang saya Gak belanja mingguan Saya gak belanja bulanan Saya juga gak food prep ya Jadinya Saya itu memang Gini ya Kerjaannya teman-teman Bersih-bersih Aja ya Kegiatannya setiap hari Itu tadi ada Anak saya lewat ya Dia mau main-main Teman-teman Padahal perutnya Lagi kurang enak Tapi namanya Anak ya Kalau udah merasa Agak baik kan Pasti main Aja kerjaannya ya Semoga aja Dia cepat sembuh Nah ini Selesai di dalam Saya lanjut keluar ya Ini saya lagi Perhatiin Buah Yang ada di rumah ya Teman-teman Kebetulan Ini belimbingnya Berbuah Saya lihat Udah ada yang mulai kuning Biasanya sih Saya sering panen ya Teman-teman Kadang dapatnya Tiga Empat Panennya disini Cuma jarang ya Saya record Nah ini saya ngeliat-liatin aja Kayaknya ada nih Yang kuning Cuma Waktu mau coba Petik ya Ternyata itu tinggi sekali Tidak nyampe Teman-teman Jadi ya Saya biarin aja Besok aja di petiknya Ini saya lanjut Nyapu-nyapu Halaman belakang Seperti biasa Teman-teman Halaman saya Lumayan ya Lumayan Menguras tenaga Untuk Disapu Lumayan berkeringat Dan sehat Pastinya Oh iya Teman-teman Udah pada Nyapu gak nih Buat yang belum nyapu Ayo dong semangat Nyapu-nyapu Mau nyapu halaman Mau nyapu Di dalam juga ya Pokoknya tetap bersemangat Nah ini Saya nyapunya Di samping rumah Teman-teman Karena di belakang Sudah selesai Ini saya percepat aja Durasinya Dan saya juga Gak ngeliatin semua Biar gak terlalu panjang Di depan juga Saya sudah sapu Nanti ya Saya liatin teman-teman Hasilnya Seperti apa sih Saya nyapunya Seperti biasa ya Supaya Bersih Pastinya Dan lingkungan Di sekitar rumah itu Pastinya Gak kotor Dan ini Saya lanjut Cuci tangan ya Maksudnya Cuci tangan Tipis-tipis aja Selesai Nyapu Halaman Nanti sih Dilanjut Nyucinya Pake sabun Yang penting Udah dicuci dulu Di luar ya Teman-teman Dan ini Keadaan Rumah saya ya Teman-teman Halaman saya Sudah bersih semua Ya sudah Sampai disini dulu ya Video saya Semoga aja Video saya ini Bermanfaat Buat yang baru bergabung Jangan lupa ya Dibantu channel saya Supaya bisa berkembang Dengan cara Di subscribe Like Comment Share di media sosial Yang teman-teman punya Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman Tidak ketinggalan Setiap saya Meng-flip video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Bye-bye